Marturia Ministri Bukan selamat ulang tahun Tuhan Yesus senantiasa memberkati kehidupan saudara-saudara Hari ini kita juga bersyukur bersama keluarga Bapak Andi Malayaki, Julio Simanjuntak dan Ibu Tri Utami Dan juga bersama dengan keluarga Bapak Abraham Heru Prasetyo Simamora dan Ibu Dumarina Huta Barat Yang bersuka cita atas pemeliharaan Tuhan bagi rumah tangga mereka Kami mengucapkan selamat ulang tahun perkawinan Bahagia selalu bersama dengan anak-anak Tuhan Yesus memberkati Mari berdoa Ya Tuhan bukalah hati dan pikiran kami Terangilah kami dengan kuasa rohmu yang kudus Sehingga firman yang akan kami baca dan dengarkan serta renungkan Menjadi bagian dalam kehidupan kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Bacaan firman Tuhan untuk kita terdapat dalam Yeremia 8 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke 17 Firman Tuhan berkata Engkau harus mengatakan kepada mereka beginilah firman Tuhan Apabila orang jatuh masakan ia tidak bangun kembali Apabila orang berpaling masakan ia tidak kembali Mengapakah bangsa ini berpaling terus menerus Mereka berpegang pada tipu Mereka menolak untuk kembali Aku telah memperhatikan dan mendengarkan Mereka tidak berkata dengan jujur Tidak ada yang menyesal karena kejahatannya Dengan mengatakan apakah yang telah kulakukan ini Sambil berlari semua mereka berpaling Seperti kuda yang menceburkan diri ke dalam pertempuran Bahkan burung ranggung di udara mengetahui musimnya Burung tekukur, burung layang-layang dan burung bangau berpegang pada waktu kembalinya Tetapi umatku tidak mengetahui hukum Tuhan Bagaimanakah kamu berani berkata Kami bijaksana dan kami mempunyai taurat Tuhan Sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong Orang-orang bijaksana akan menjadi malu Akan terkejut dan tertangkap Sesungguhnya mereka telah menolak firman Tuhan Maka kebijaksanaan apakah yang masih ada pada mereka Sebab itu aku akan memberikan istri-istri mereka kepada orang lain Ladang-ladang mereka kepada penjajah Sesungguhnya dari yang kecil sampai yang besar Semuanya mengejar untung Baik nabi maupun imam Semuanya melakukan tipu Mereka mengobati luka putri umatku dengan memandangnya ringan Katanya damai sejahtera Damai sejahtera Tetapi tidak ada damai sejahtera Seharusnya mereka merasa malu Sebab mereka melakukan kejijikan Tetapi mereka sama sekali tidak merasa malu Dan tidak kenal noda mereka Sebab itu mereka akan rebah di antara orang-orang yang rebah Mereka akan tersandung jatuh pada waktu mereka dihukum Firman Tuhan Aku mau memungut hasin mereka Demikianlah firman Tuhan Tetapi tidak ada buah anggur pada pohon anggur Tidak ada buah arah pada pohon arah Dan daun-daunan sudah layu Sebab itu aku akan menetapkan bagi mereka orang-orang yang akan melindas mereka Mengapakah kita duduk-duduk saja Berkumpullah dan marilah kita pergi ke kota-kota yang berkubuh dan binasa di sana Sebab Tuhan Allah kita membinasakan kita Memberi kita minum racun Sebab kita telah berdosa kepada Tuhan Kita mengharapkan damai tetapi tidak datang sesuatu yang baik Mengharapkan waktu kesembuhan tetapi yang ada hanya kengerian Dengus kuda musuh terdengar dari dan Karena bunyi ringkik kuda jantan mereka Gemetarlah seluruh negeri Mereka datang dan memakan habis negeri dengan isinya Kota dengan penduduknya Lihatlah aku melepaskan keantaramu ular-ular beludak Yang tidak dapat dimanterai yang akan membangut kamu Demikianlah firman Tuhan Bapak Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi Bacaan firman Tuhan ini menceritakan tentang ketidaktaatan Israel Dan Israel yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan Mereka terus melakukan berbagai kejahatan Dan mereka tidak pernah menyesal dengan apa yang mereka buat Sehingga apa yang disampaikan Yeremia tidak membuat mereka bertobat Mereka merasa mereka paling tahu hukum Taurat Tapi mereka tidak melakukannya Dan akibatnya mereka harus menerima hukuman dari Tuhan Bapak Ibu, Saudara semua orang berdosa Semua orang pernah melakukan kesalahan Tetapi apakah kita mau mendengar suara Tuhan Yang menginginkan kita untuk bertobat Yang menginginkan kita untuk meninggalkan kesalahan yang kita perbuat Terkadang kita juga tidak mendengar suara Tuhan Kita menutup telinga kita Kita terlena dengan kesalahan yang kita lakukan Karena kita merasa apa yang kita lakukan sudah benar Bapak Ibu, Saudara Tuhan tidak pernah kompromi dengan dosa Benar Tuhan itu maha pengasih Tapi Tuhan juga akan memberikan hukuman Kalau kita tidak mau meninggalkan perbuatan dosa Dalam hidup kita Karena Tuhan mengasihi kita Maka Tuhan melakukan hukuman bagi kita Mari datang kepada Tuhan Mengakui kesalahan dan bertobat Tuhan pasti berkenan Dan berkatnya akan menjadi bagian dalam hidup kita Amin Mari berdoa Terima kasih Tuhan untuk firmanmu Tolong kami untuk hidup dalam pertobatan Maka kami percaya hidup kami dipenuhi dengan berkatmu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Demikian renungan kita Tuhan Yesus memampukan kita Untuk menjadi pribadi-pribadi yang hidup menurut kehendaknya Selamat berkarya layan Jaga kesehatan Tetap patuhi protokol kesehatan Tuhan Yesus memberkati Terima kasih